Hai 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 guys, hari ini aku ditemenin sama Anggun Supriyadi Cowok viral di sosial media karena memiliki hobi yang unik banget Memakan berbagai jenis cabai guys, bahkan videonya di sosial media Sampai ditonton 7 juta orang loh guys Dan sekarang aku bakalan ajak Anggun untuk cobain makanan dengan aneka jenis sambal Kira-kira sanggup gak ya? Cus langsung aja guys Wui, ini dia nih oseng kikil melonyot guys Pertama-tama iris bawang putih, bawang merah dan cabai rawit Kemudian kita oseng-oseng secara bersamaan sampai harumnya semerbak Menusuk ke dalam hidung aku guys Lalu masukkan beberapa lembaran daun salam, daun jeruk dan potongan lengkuas Sambil di oseng-oseng lagi sampai sedikit kering ya guys Kemudian kita hempaskan kikil yang sudah direbus dengan jahe dan daun salam Haduh, harumnya jadi gak sabar mau langsung di uwek-uwek barang nasi panas guys Nah, ini dia nih iga bakar moza yang bikin happy Pertama-tama iga yang sudah diselimuti dengan bumbu rempah Kita baringkan perlahan di atas panggangan selama 10 menit Sambil menunggu iganya mateng, biar tambahin dulu kita oleskan secara perlahan Dengan bumbu halus yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica, lengkuas, dan daun jeruk Secara perlahan dan penuh kasih sayang Wih, 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 wih Setelah mateng iganya langsung ditaruh di atas tatakan panggangan Dan tanpa basa-basi langsung kita parutkan keju yang banyak di atas iganya Lalu kita tors deh biar keju itu meleleh guys Hello guys, welcome back Hadudududududu, jujur hari ini aku agak speechless sih Hari ini aku seneng banget, aku bisa langsung syuting sama angggun Wow, anggun guys Oke kalau begitu kita buka dulu maskernya ya Wow Oke, sebelum kita makan ini, kita makan cabai dulu guys Kita coba dulu makan cabai Enggak, kita makan cabai dulu Cuma gun yang hilang lebih banyak lagi gun Guys, ini kelihatan buat tempat buka aku, aku biasa liat dia live Karena dia tuh makan cabainya kayak makan snack gitu loh guys Ya udah, sekarang kita makan pakein lauk ya Nah, yang pertama, ini namanya adalah oseng kikil meloyot Ya, kenapa meloyot disimulus gitu kan Apa, ini tuan buat kamu ya Boleh, boleh, boleh Yuk kita hujani nasinya dengan kikil yang membunca ini guys Ui, 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 ui Nih guys, kita cobain dulu kikilnya, oke Bismillahirrahmanirrahim Ui, 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 ui Liat nih, kikilnya super melonyot alias lembut Ah, mantap Ini kikilnya tuh enak banget Dia tuh cukup banget, aduh, ngebayang guys Dia rasanya tuh gurih banget ya Nih, wok-wok, wok, say Iya Pake cabainya, nih cabainya ada juga, cabainya juga Ya guys, makan dulu ya Makan dulu guys Pake cabainya guys Cabainya lagi Cabain lagi Kita cobain guys, kita cobain dengan kikilnya Padahal ini udah pedes banget, karena dia tuh Desar ini juga udah dipake, apa Tu liat guys Cabainya, kikilnya Yuuu Aku cinta banget sama si kikilnya ini, karena kenapa? Dia itu punya tesuk kenyal banget Dan ini bukan kikil-kikil yang aneh gitu guys, ini tuh rasanya gurihnya dapet Pedasnya udah ada si cincangan si cabenya juga, love Enak banget deh Kalo keju sama cabe itu endol gak sih? Keju sama cabe, boleh Cabe boleh ya, tapi kamu nikmatin aja dulu Iga bakar mozarellanya ini Tuh tinggal nih guys, ui ui Ancaman, apa nih? Guys, oke, bismillahirrahmanirrahim Oh my guys, ini iganya bener-bener bikin aku jatuh cinta banget loh guys Rasa dari iganya gak ada tandingannya nih Nah, menurut aku guys, ini aku suka banget sih sama Iga bakar mozarellanya Dia tuh bumbunya tuh menyerap sampe ke daging-dagingnya ya Anggun ya Nah, jadi guys makannya tuh ini pake anehnya sambel Anggun ya Jadi ini spesial sambelnya tuh adalah sambel pake belimbing muluk Anggun, bismillahirrahmanirrahim Wuh, Gusti Dia yang makan aku yang berair matang Hmm, coba aja ya Coba aja ya, enaknya sambelnya bro? Enak banget Coba ya Kalo Anggun kan dia makan cabe ya Kalo aku makannya hasem-hasem aku kuat Jangan sedikit ganti ya Bismillahirrahmanirrahim Oke? Suka Saat makan Iga manja ini pake sambel belimbing wulu Ternyata menjadi perpaduan yang bener-bener hakiki banget loh guys Sambelnya enak banget loh Ini sambelnya enak banget, bener-bener ancaman guys Fresh banget, aku suka Oh, jadi kok aborasiin Ah, mantap Kakein nasi kita gun sekarang Ya Nih Kita wok-wok dulu guys Guys, makan dulu yuk Bismillahirrahmanirrahim Itu sambel, ini kayak sambel dadak Dikasih kayak ditumbuk sama si belimbing wulunya Tapi yang perlu aku highlight disini ya Selain asem dan pedas Dia tuh punya Iga yang bagus banget Aku suka banget Dan bumbunya itu Ini manisnya tuh pas Dia cenderung manis ya guys Dan ada gurih-gurih kejunya Jadi buat kalian kalo mau makan-makan yang enak, seger, fresh Datang kesini Ini bener-bener ancaman endo surendol Kalo ini berwarna nih Gun Betul Ini nih ada udang yang digoreng di sembol pake sambel dadak Gila langsung melotok dari tadi Gitu ya kan Gun, kita cobain dulu udangnya Boleh, boleh Guys, kita makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Yuyur Udangnya tuh seger banget Ketika masuk mulut Langsung melemburkan diri Tanpa ada perlawanan Ini udangnya guys Terus aroma udang yang fresh tuh Berasa banget kan di mulut Hmm Wangi endo Sekarang Pake nasi ya guys Pake nasi Uwek-uek Tuh Makan guys Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh menurut aku udah melukain pedas sih Dan aku suka banget udangnya sendiri udah gurih banget Jadi kalian don't worry Jadi sambelnya tuh gak terlalu asin Aku suka banget Dan aroma transnya tuh nyata banget guys Gimana kalo kita ambil cabai? Udangnya lebih lagi Emang paling endul Udang ini kita makan bareng sama cabai Aduh guys Liat tuh Anggun Tetep aja gak bisa jauh-jauh dari cabai loh guys Aku juga mau coba kayak Anggun ah makan udang pake cabai Alamah oi Rasanya bikin aku shock banget Pedas-pedas endul guys Jangan kemana-mana guys Abis ini aku dan juga Anggun bakalan nyobain makanan yang endul banget guys Dan pastinya berbumbu dengan cabai-cabai yang manja Stay tune di Bikin Laper Laper terus